Pemirsa lima remaja tewas setelah tenggelam di bendungan irigasi pertanian di Boyolali, Jawa Tengah. Saat kejadian, para korban usai mengikuti kegiatan pramuka. Lima remaja itu merupakan santri pondok pesantren Miftahul Huda, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kebupaten Boyolali. Kelima jenazah telah dipulangkan ke pihak keluarga. Warga dan guru pondok pesantren mengaku sempat berusaha menolong para korban, namun terlambat. Kecelakaan, ya saya kanya kecelakaan apa? Jadi, mengatakan kecelakaan tenggelam. Saya cakapkan kecelakaan, masalahnya bagaimana waktu tenggelam. Lalu kan selapis kegiatan itu, kegiatan itu melewati sungai. Sehingga karena jumlahnya hebatnya ada yang berbesar, terus ada yang menolonglah sehingga marah. Ya itu ikut hanyul. Dan jumlahnya itu semua 10 orang, tapi yang lima bisa diselamatkan, yang lima sudah kejadian kemudian itu sudah menjari. Jadi, kronologis kejadiannya itu, biasa kita ada kegiatan kepanduan, semacam ramuka gitu lah. Ada tuin kepanduan, itu siang hari habis duhur, habis makan. Nah, kemudian, setelah kegiatan selesai, ini kan ustadznya sudah pulang ya, ustadznya sudah pulang, kemudian masih ada beberapa anak, 10 orang itu main di pinggir sungai. Ceritanya itu gandingan. Jadi, 10 orang itu gandingan, yang main-main berantai gitu lah, gandingan tangan gitu ya. Entah posisinya apakah begini, atau gandingan begini, saya juga kurang tahu persis ya. Nah, kemudian, dari gandingan itu, ternyata ada yang enggak kuat, yang gandingan yang kelima itu enggak kuat. Akhirnya, lima orang itu terjatuh. Ya, waktunya kemudian, lima orang itu ya, tidak bisa selamatkan. Jadi, seperti itu kronologis hingga teman. Terima kasih.